membuka website jadi bisa mengikuti kelihatan ya screen saya ya screen saya terlihat bukan tidak terlihat tanpa Oke kalau begitu eh ini mungkin Bapak Ibu bisa mengikuti saya gitu kita jadi karena Open NFC itu kita berkaitan dengan blockchain itu dia tidak seperti daftar Facebook dia login terus butuh apa password email dan ibu itu sih cuman ya enggak setiap pasok website terus kita login gitu pakai Twitter dan sebagainya dia secara otomatis koneks langsung terkoneksi dengan walet jadi dia platform yang berbasis dengan kripto walet yang kita miliki nah oke sehingga cara yang pertama kita lakukan adalah kita mendaftar untuk pembukaan kripto walet mendaftar ini gratis ya kan dia hanya cukup membuka masukkan kalau ini memang kita perlu email sebagainya ya kan nah disini eh kita bisa coba di sini ya kita download dulu mungkin Bapak Ibu sudah punya kita bisa kalau pakai Google Chrome kita bisa pakai Google Chrome di sini ada bisa kita lihat ya ada software support ya untuk metamask ya kalau yang lain mungkin beda lagi ini karena yang paling populer untuk digunakan ya ada Chrome Firefox Brave Edge mungkin Opera belum masuk kali ya atau mungkin pakai Safari aja nggak masuk disini nah disini kita coba install metamask for Chrome jadi kita menginstal dulu oke terus kita tambahkan Chrome di sini ya 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 Nah kemudian di sini eh dia bisa singkron langsung ke email kita bisa singkron langsung ke email kita jadi contoh aja ya email aja ya kita bisa singkron ke email kita jika kita sudah login email nah terus kita mulai dengan get started sini oke nah disini kita bisa lihat kripto walet karena kita belum punya walet ya kita kripto walet nah jadi metamask cuma nanyain kalau ya setting set anonymous klik gitu kan tapi dia nggak pernah konekis address transaction dengan kata karena ini sepatnya blockchain jadi anonymous itu ya kita ya kita tidak mengambil IP address kita tidak menjual data kita kripto walet kita bikin password kita misalnya ya misalnya passwordnya 12345678 misalnya gitu ya passwordnya 12345678 kita bikin password gitu ya setelah kripto walet ya sampai sini ada pertanyaan atau sudah atau tertinggal jadi kita download metamask ya itu walet kita ya Pak ya ya walet kita dan itu gratis dia bisa download atau dia nanti langsung terkoneksi dengan browser kita gitu jadi nanti dia browser kita tuh seperti ini nanti muncul ya ya metamask kita bisa pin di sini nanti kelihatan jadi berarti dia sudah terkoneksi dengan walet mana lanjut atau masih pada pertanyaan oke jelas ya kita lanjutnya bismillah disini ditanya yang namanya secret recovery phase ya jadi ketika kita lupa password jadi mohon bapak ibu ketika sudah mendaftar ini di screenshot atau di apa disimpan ya karena ketika bapak ibu lupa password maka dia akan menanyakan ini ya seperti kalau kita di mana di yahoo ternyata dia nanya ibu kita tapi itu kan simpel pertanyaan kita bisa jawab tanpa kita ini menyimpan ini nyevan kita cuman kalau ini kita harus munculkan secret word oke ini ingat ya ini secret word saya mungkin bapak ibu beda ya sehingga mungkin kita bisa screenshot secret word ya kita bisa buka nanti itu ya jadi kita simpan kita buka nanti kita bisa kita save dimana berapa panjang pak itu phrase nya ini semua ini ditulis nanti ini semua ini ditulis nggak boleh satu atau dua kata aja ya pak ya nggak bisa ini semua harus ditulis nah kata ini ya kata ini terus dia harus ditulis oke oke nanti kita bisa buka dimana nah ini ya kita harus nggak boleh lupa nanti terus kita bisa next nah terus muncul ya confirm your secret page oke kita bisa lihat disini ya secret page nya ya kita bisa lihat disini ya kalau ini kita ingin dah jadi kita edit kita kita mau lihat-sele volunteers ya ya kita bisa meski pertama rather kita bisa klik rather kedua tak bisa klik tetap kita kecilkan dulu kali ya kalau ada dual screen mungkin lebih bagus kali jadi dia harus urut terus regret federal road spring terus beach terus end rural wish and bridge sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu Pak itu fresenya yang bikin kita sendiri atau mereka yang memberikannya Pak mereka berikan auto dia otomatis jadi kita ketika sedikasi ini kita screenshot kita simpan karena sewaktu-waktu kita lupa password kita nggak kita nggak bisa baca ini kita ini ya kita nggak bisa buka hanya kalau untuk lupa password aja ya Pak ya ya kalau kita lupa password soalnya kadang-kadang kita lupa kan kalau kita lupa password agak agak bumit ya karena dia seperti ini modelnya kita di sekuritas mereka ya sistem keamanan mereka ya udah kita confirm maka dia selesai dia sudah ready ya kan terus done nah oke dia langsung masuk di sini udah muncul kita sudah punya wallet di etamask ya disini juga kita bisa kalau mau beli misalnya ya kan macam-macam ya kan bisa continue atau apa direct deposit enter scan atau macam-macam ini kita ya ini alamat rekening kita kalau ekspat di Dio ini ini alamat rekening kita jadi ya kalau pun kita alamat rekening ya jadi kalau kita bisa kita bisa ngecek jadi swipe ini ya misalnya 1 ethereum itu sekarang harganya 2.300 dolar kita harganya 2.300 dolar kita harganya 2.000 dolar kita harganya 2.000 dolar lebih ya kita bisa swipe ini ke ke mana ke mata apa ke bitcoin atau lain sebagainya kalau misalnya mau ke rupiah dia harus lewat apa lewat paypal itu nanti kita bisa oke kalau sudah kita klik ini ya ini sudah langsung terkoneksi ya akun 1 ya nah sampai sini ada pertanyaan mata uangnya itu boleh apa aja ya pilih ya pak bisa bisa di sini ethereum misalnya kan ini di sini ethereum nanti misalnya kita mau ganti gitu misalnya swap ini bisa nanti ini misalnya kita swap ethereum gitu kita punya dapet ethereum nanti kita swap ke mata yang lain bisa di sini mata uang yang lain atau atau lain sebagainya untuk belajar pertama ini sebaiknya pakai yang mana pak sebenarnya bawaannya ethereum ini dia ethereum gak apa-apa pakai ethereum aja ini bawaannya sih nanti juga bisa di convert itu masalah itu convertnya bisa lain kali banderok terupiah aja bisa insyaallah tapi ini kan mata uang kedua setelah bitcoin yang nilai tukarnya tinggi jadi sementara pakai ini dan ya apa namanya ini masih kosong ya karena kita baru buat ini aktivitasnya belum ada ini kalau kita mau transfer kita masukin apa public addressnya dengan seperti ini ada pertanyaan sampai sini lanjut buat dia masih bimu lanjut dulu aja pak oke oke oke